Alhamdulillah 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 Alhamdulillahirrohabilalamin Kita masih di Islamitu Indah Dan buat jamaah yang baru bergabung Hari ini kita sedang membahas tema Penyesalan-penyesalan para lelaki Penyesalan-penyesalan seperti apa lagi? Aku punya artikel nih, akan aku bacain ya Ada di belakang aku Kita sama-sama lihat jamaah ya Ini motif suami di Semarang Bunuh istri, tersinggung Diminta cari kerja Pemicu suami di Semarang Kanipah alias Andre membunuh istrinya Indah Sofitri Gegara tersinggung diminta Mencari pekerjaan, pelaku mengaku Pusing dan nekat menusuk wanita Yang sudah dinikahi 8 tahun itu Ia tidak menyangka Pertengkaran terjadi karena dia diminta bekerja Dan disuruh berobat Dia jengkel dan nekat mengambil pisau Dan langsung menusuk istrinya Saat beradu mulut Bahkan pelaku menggertak dengan meminta istrinya Membunuh pelaku Tapi ternyata justru istrinya yang dihujam pisau Saya bilang aku akan Aku kan sudah bertobat Gak sembuh-sembuh Bunuh aja aku Terus bertengkar Sangat menyesal sekali Ujarnya Assalamualaikum Ya Allah Semoga hal seperti ini Tidak terjadi ya Lagi dalam lingkungan kita Atau keluarga terdekat kita ya Dan Dengan tema kita pagi hari ini Mengenai penyesalan laki-laki Ada hubungannya lagi gak? Itulah tadi kita bilang Sebelum iklan Oh ini? Pengecut Aku gak salah dibilang pengecut ya Iya dong Kalo kita mohon penjelasannya Biar tidak menyesal Dan tidak menjadi pengecut Seperti apa? Guru-guruku Serta guru-guru kami yang dimilakan Allah Subhanahu wa ta'ala Bismillahimashallah La yasukul khaira illallah Bismillahimashallah La yasrifu su'a illallah Bismillahimashallah Ma kana min ni'matin fa minallah Bismillahimashallah La hawla Wala quwata Illa billah Penyesalan laki-laki yang keempat Adalah ketika Mereka pernah zalim Menyakiti Atau menyiksa pasangannya Dari Jabir bin Abdillah Bahwasannya Baginda Nabi SAW bersabda Saat khutbah haji wadah Haji yang terakhirnya Rasulullah SAW Jadi kalau ada orang punya pesan-pesan Suka menasehati Seperti baginda Nabi SAW Biasanya Yang di belakang-belakang itu Adalah pesanan-pesanan Yang sangat-sangat-sangat dikhawatirkan Oleh baginda Nabi SAW Maka di dalam khutbah beliau Salah satunya disebutkan Takutlah kalian kepada Allah Tentang urusan Pasangan Atau istri kalian Subhanallah Bertakwalah kepada Allah Melalui jalur Tidak menyiksa istri Ternyata ada hubungannya Bagi para lelaki muslimin Bagi lelaki yang mengaku ada iman Di dalam hatinya Untuk tidak menyakiti istrinya Untuk tidak menyakiti pasangannya Ada orang Yang setiap hari ke masjid Rajin ke masjid Rajin puasa sunnah Tapi tak henti-hentinya Menyakiti perasaan pasangannya Ada orang yang tak henti-hentinya Membagikan sedekah Kepada anak yatim Dia menyantuni Kepada orang miskin Dia memberikan makan Kepada tetangganya Dia berbaik hati Namun ternyata Kepada istrinya Dia seringkali menyakiti perasaannya Bahkan sampai menyakiti fisiknya Maka ternyata Dia tidak termasuk Tergolong orang Yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Padahal Tiap pekan Tiap jumat Khatib mengingatkan Perbaharui takwa kita Ittakullah Ittakullah Bertakwalah kepada Allah Bertakwalah kepada Allah Dan salah satu jalurnya Dan yang paling penting juga Yaitu Bertakwalah kepada Allah Dengan memperbaiki Akhlak kita Kepada pasangan kita Subhanallah Maka Nabi SAW Mengingatkan Khairukum khairukum li ahli Wana khairukum li ahli Khiarukum khiarikum li nisai Perbaiki Sebaik-baik daripada kalian Adalah yang paling baik Terhadap perempuannya Terbaik kepada keluarganya Perbaiki akhlak kita Pasangan kita Tanpa bermaksud mengguruh Ataupun mengajari Penyesalan yang seperti ini Akan dimintai Pertanggung jawabannya Dihadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Satu orang wanita Yang kita ambil Dari orang tuanya Yang dipindah tangankan Tanggung jawabnya Dari orang tua Menuju kita Itu akan dimintai Pertanggung jawabannya Dihadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Wa min ayatihi Pandanglah wanita ini Sebagai ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala Andai kata Ada orang yang menaruh Al-Quran mushaf Ayat-ayat Allah Yang berbentuk mushaf Di lantai Tentunya kita merasa risih Dan merasa marah Kita mau mengangkat Al-Quran ini Ditaruh di tempat yang tinggi Apatah lagi Ayat-ayat Allah Yang berbentuk manusia Yaitu pasangan kita Istri kita Tentu kita tidak menginginkan Dia tersakiti Apatah lagi Tersakitinya Oleh kita sendiri Pasti dihadapan Allah Dimintai pertanggung jawabannya Dan Kebanyakan Kezaliman terjadi Yang dari atas ke bawah Dari suami ke istri Jangankan menyakiti Tidak memenuhi hak saja Kita sudah termasuk Walim di mata Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Nabi mengingatkan As-salah 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 Wa ma malakas aimanukum Jaga sholatmu Jaga sholatmu Jaga sholatmu Dan juga orang-orang yang di bawahmu Wallahu ta'ala Masya Allah Terima kasih Ustaz Untuk penjelasannya Tuh Laki-laki sejati tuh Bukan yang nyakitin istri Laki-laki sejati tuh Pilihan Bukan perkara maskulinitas Tapi kualitas Sebagai laki-laki Asik Wah Kan banyak yang kayak gitu Pas pacaran Kan Islam tidak mengenal pacaran Pas pacaran Udah tau temperamental calonnya Wah Dan ntar juga berubah Pas habis nikah Hmm Malah makin parah Malah makin parah Makanya pengenalan yang tepat Seperti Ustaz Syam dengan Jihan tuh Masya Allah Bisa menjadi contoh untuk jamaah yang ada di rumah Kita lanjutkan lagi ya